Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah untuk saat ini saya akan menjelaskan mengenai komponen toksik tangan atau komponen racun di dalam bahan tangan Komponen toksik merupakan zat kimia yang menimbulkan gangguan jika dikonsumsi dalam jumlah banyak dan terus menerus Sedangkan racun atau toksin adalah substansi yang memiliki gugus fungsional spesifik letaknya di dalam molekul dan menunjukkan aktivitas fisiologis yang kuat merugikan bagi kesehatan konsumen dapat berupa zat asing dan bersifat antigen Baik, komponen toksik di dalam bahan tangan itu ada dua yaitu secara alami di dalam bahan tangan atau produk tersebut ada sudah ada secara alami yang kedua adalah sengaja ditambahkan sengaja ditambahkan kemudian ada juga racun yang atau toksik yang sifatnya dalam jumlah kecil saja sudah bisa meracuni ada juga yang dalam jumlah atau dosis yang besar baru bisa meracuni jadi nih everything is poison there is poison in everything only the dust makes a thing not a poison jadi racun atau tidaknya toksik atau tidaknya itu juga dipengaruhi oleh dosisnya jadi kalau dosisnya tinggi itu mungkin baru bisa meracuni kalau dosisnya rendah tidak tapi tidak semua ada juga racun yang dalam dosis rendah saja itu sudah bisa meracuni baik ini ya bahan toksik atau racun di dalam pangan ada yang natural atau secara alamiah ada jadi memang itu adalah hal yang normal jika di dalam bahan pangan itu memiliki kandungan racun seperti mikotoksin misalkan ya itu dihasilkan oleh kapang ya ada juga yang non-mikrobiologi non-mikrobiologi gitu contohnya racun pada ikan itu ya memang sudah secara alamiah ada kemudian man-made atau karena penambahan yang misalkan pesticida ya penggunaan pesticida pada tanaman itu bisa menyebabkan residu pesticidanya masih tertinggal atau justru terakumulasi di dalam buah misalnya lalu buahnya kita makan lalu ada food additive atau bahan-tambahan pangan ada komponen-komponen kemasan ya kemudian ada bahan zat kimia yang terbentuk karena adanya proses tertentu ya itu juga bisa baik kita masuk ke dalam toxic alami atau racun yang secara alami memang ada di dalam bahan pangan ini ya the dose makes the poison jadi secara alami memang berbagai ratusan bahkan ribuan bahan pangan itu mengandung senyawa racun tapi konsentrasinya di dalam bahan pangan itu kecil sehingga tidak tidak meracuni secara langsung kecuali makan makan bahan tersebut dalam jumlah banyak contohnya ini pada apel itu mengandung amigdalin amigdalin ini juga termasuk senyawa glikosida cyanogen ya sama seperti lina lina marin dalam singkong ya ini masih satu keluarga dari glikosida kemudian dalam pir ini mengandung formaldehid ya lalu di kentang ini terkenal sekali ya mengandung solanin tapi yang paling tinggi adalah kentang yang berwarna hijau lalu di zucini atau sejenis timun timun Jepang kalau kita sebut ya itu ada kukurbitasin ya ini yang menyebabkan timun ini rasanya pahit ya jadi senyawa-senyawa racun yang memang secara alami ada di bahan pangan ini ya tidak membuat seketika langsung mengalami keracunan tidak ya karena jumlahnya yang kecil baik komponen toksik alamiah itu ada glikosida cyanogenit ya contohnya linamarin amigdalin ya kemudian solanin dan kakonin ini ada pada kentang kukurbitasin pada golongan timun-timunan ada senyawa lectin ada wild mushroom ya atau jamur liat kemudian pyrolizidin alkaloid ini kebanyakan ada di bunga-bungaan ya jadi tidak kita bahas kemudian ada furokumarin ada mikotoxin asam oksalat lalu ada fish poison kemudian aqua biotoxin dan histamin baik kita masuk ke dalam glikosida cyanogenit glikosida cyanogenit itu ada berbagai macam ya ini ya ada amigdalin ada durin linamarin motastralin prunasin taksipilin ya ini semuanya sama-sama senyawa glikosida cyanogen tetapi sumbernya yang berbeda ya dan memang jenis glikosida cyanogen ini hasil degradasinya nanti akan menghasilkan paling terakhir itu adalah asam cyanida atau HCN amigdalin itu pada almond kemudian pada biji apel tadi ya kemudian durin itu pada sorghum linamarin itu pada singkong lotaustralin pada singkong prunasin itu pada buah batu stone fruits kemudian ada bambu ini di ini rebung ini ada taksipilin jadi Anda bisa lihat di sini semua glikosida cyanogennya mengandung CN CN ini adalah cyanogen baik ini adalah cyanogenik glikosida cyanogenik salah satunya yang ada di singkong yaitu linamarin dengan adanya enzim linamarase akan diubah menjadi glukosa dan aseton cyanohidrin kemudian karena adanya pH yang lebih dari 4 dan suhu 30 berada serius kemudian aseton cyanohidrin ini didegradasi kembali menjadi aseton dan cyanida atau HCN HCN ini yang dilakukan pengujian kemarin yang ada di praktikum kimia pangan senyawa HCN inilah yang berpotensi menjadi racun baik ini senyawa racun cyanida jadi cyanida itu bukan hanya ada HCN tetapi ada HCN dan ada NACN efeknya sakit kepala lesung kemudian mual muntah nafas dan jantung berdebar kencang kemudian tekanan darahnya menurun kemudian tidak seimbang gagal nafas dan yang terakhir yang paling parah adalah kematian Anda masih ingat kasus kopi cyanida hanya dengan konsentrasi jumlah yang sedikit jumlah yang sedikit korbannya meninggal jumlahnya sedikit tapi konsentrasinya tinggi itu bisa menyebabkan cyanida bersifat lethal atau menyebabkan kematian baik selanjutnya adalah solanin dan kakonin solanin dan kakonin ini adalah senyawa toksik yang identik ada di dalam kentang jadi kalau kita menemukan kentang ada bagian yang hijau seperti ini sebaiknya dibuang karena mengandung solanin dan kakonin yang bisa menyebabkan keracunan gunakan kentang atau pilih kentang yang untuk diolah itu adalah yang berwarna coklat seperti ini karena ini tidak mengandung komponen racun tetapi kalau kentang yang berwarna hijau apalagi yang masih seperti ini atau green potato ini mengandung racun yaitu dari golongan glikoalkoloid yaitu ini solanin dan kakonin kemudian kukurbitasin kukurbitasin paling banyak terdapat di zucini atau timun jepang kukurbitasin juga selain di zucini itu juga bisa terdapat di labu-labuan jadi kukurbitasin ini memang banyak terdapat di buah golongan kakamber atau timun-timunan dan yang zucini yang mengandung kukurbitasin ini bukan zucini yang kita suka makan itu ini di wild zucini ciri khas zucini yang mengandung kukurbitasin itu adalah memiliki rasa yang pahit aromanya juga sudah tercium seperti pahit kalau kita makan zucini liar atau zucini pahit itu berdasarkan pengalaman yang ada akan menyebabkan mual muntah keram perut diare dan pingsan jadi jadi hindari mengkonsumsi zucini yang memiliki bau yang tidak sedap atau terasa pahit lalu lektin lektin ini adalah senyawa toksik yang banyak ditemukan di kacang merah yang ditemukan di kacang merah atau kacang-kacangan lain seperti beras milet kemudian rye barley tetapi yang paling banyak ditemui dan paling tinggi konsentrasinya ada di kacang merah kelebihan lektin atau mungkin mengkonsumsi kacang merah tanpa dimasak sempurna akan menyebabkan keracunan masalah pencernaan leaky good leaky good ini adalah semacam inflamasi atau peradangan pada usus kemudian terjadi autoimun bisa didapatkan dari mana lektin ini tadi yang saya sebutkan lektin bisa diperoleh dari kacang merah atau kacang-kacangan lain kemudian dari hewan misalkan susu atau daging atau yogurt atau keju atau ikan yang memakan makanan yang seperti ini grain ini ya hewan-hewan yang memakan biji-bijian tadi ya sehingga akan terakumulasi lektinnya di dalam produk dari hewan tersebut seperti susu keju ikan ya nah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya keracunan akibat lektin ini pada kacang merah sebaiknya sebelum mengkonsumsi kacang merah itu direndam dulu 5 jam kemudian air rendamannya dibuang lalu direbus selama 10 menit dan didiamkan selama kurang lebih 1 jam hingga teksturnya lembut nah ini akan mengurangi resiko keracunan akibat lektin kemudian wild mushroom jamur liar dapat mengandung beberapa racun seperti maskimol dan maskarin yang dapat menyebabkan muntah diare kebingungan atau linglung gangguan penglihatan air liur dan berhalusinasi beberapa waktu lalu ada berita jadi ada sejumlah warga yang memakan jamur yang tidak dikenal kemudian mengalami halusinasi gejalanya bisa timbul 6-24 jam setelah konsumsi kemudian kalau kita memakan jamur yang memang beracun memasak atau mengupas itu tidak dapat menonaktifkan racun jadi tidak seperti tadi kacang merah kalau kacang merah kan masih bisa dikurangi jumlah racunnya atau dihilangkan kalau ini tidak dianjurkan untuk menghindari jamur liar kecuali jika secara definitif diidentifikasi tidak beracun seperti misalkan jamur tiram jamur kuping jamur kancing lalu ada jamur apalagi yang buat makanan korea yang panjang panjang itu itu ada beberapa jamur yang beracun itu ada livid entoloma fly agari destroying angel eforipanol deadly fiber cap yellow staining concordinar dead cap sulfur tough ini tidak boleh dimakan padahal cantik-cantik sekali jamurnya lalu ada furokomarin racun ini ada di banyak tanaman seperti pansnit seperti wortel dan peterseli seledri lalu banyak juga di tanaman jeruk atau sitrus-situsan dan beberapa tanaman obat furokomarin furokomarin adalah racun stres yang dilepaskan tanaman karena merasa terganggu atau stres misalnya terjadi kerusakan pada tanaman tersebut karena terganggu maka tanaman secara alami mengeluarkan racun furokomarin nah beberapa racun ini menyebabkan masalah pencernaan pada orang yang rentan kemudian furokomarin adalah senyawa fototoksik mereka dapat menyebabkan reaksi kulit yang parah di bawah sinar matahari karena paparan UVA walaupun sebagian besar terjadi setelah paparan kulit reaksi tersebut juga telah dilaporkan setelah konsumsi sejumlah besar sayuran yang mengandung kadar furokomarin tinggi ini nih parsnip blister jadi seperti ini jadi ada semacam luka yang di dalamnya seperti berair itu karena furokomarin lalu ada asam oksalat asam oksalat secara alami terkandung di banyak tumbuhan terutama bayam namun perlu diketahui bahwa asam oksalat itu dapat mengikat nutrien penting yang dibutuhkan tubuh seperti kalsium dan zat besi maka konsumsi makanan yang banyak mengandung asam oksalat dalam jumlah besar dapat mengakibatkan defisiensi nutrien terutama kalsium bisa membentuk kalsium oksalat asam oksalat merupakan asam kuat sehingga dapat mengiritasi saluran pencernaan terutama lambung asam oksalat juga berperan dalam pembentukan batu ginjal batu ginjal di sini adalah kalsium oksalat jadi kalau kita mau makan asam mau memakan sayur-sayuran itu harus perhatikan asam oksalatnya karena bisa mengikat sejumlah nutrien yang paling tinggi ternyata asam oksalat itu ada di bayam 656 miligram ya kemudian ada lagi di almon di jeruk ini apa ini ini alpukat ya kemudian kita masuk ke fish poisoning atau keracunan karena ikan-ikan eskolar dan oil fish diketahui dapat menyebabkan diare yang disebut dengan carrier hoa kemudian ada istilah CFP atau ciguatera fish poisoning ya karena mengkonsumsi ikan-ikanan yang terkontaminasi dengan dinoflagellata yang memproduksi ciguatoxin pada ikan tersebut ikan-ikan yang tidak boleh dimakan itu ada ikan barakuda black grouper dog snapper dan king makarel ikan-ikan yang mengandung ciguatera toxin jadi ciguatera toxin itu ada di dalam ikan karena ikan tersebut terkontaminasi dari dinoflagellata lalu kalau sudah keracunan apa cirinya cirinya adalah mual muntah kemudian ada gejala-gejala seperti tingling sensation itu seperti geli-geli pada jari-jari dan jari jari tangan dan jari kaki lalu ada ini tetrodotoxin dari ikan buntal kalau di Indonesia menyebutnya ikan buntal tapi kalau di luar mungkin menyebutnya puffer fish karena ikan ini bisa menggembung seperti balon nah ternyata ikan yang lucu ini memiliki racun yang disebut dengan tetrodotoxin dan tetrodotoxin ini sangat mematikan 1200 kali dibandingkan cyanida jadi banyak sekali kasus-kasus orang meninggal gara-gara makan ikan buntal Anda bisa search beritanya di Indonesia banyak sekali orang yang menjadi korban dari ikan buntal ini tetapi di Jepang ikan buntal itu dikomersilkan tapi mungkin ada cara-cara tertentu untuk menghilangkan racunnya nah ini ini baru nih 25 April tahun 2020 ada orang laki-laki yang kritis sakit kritis di Hong Kong setelah makan puffer fish ini dua orang meninggal karena makan puffer fish di Jawa Timur di Probolinggo dua dirawat dua meninggal jadi tetrodotoxin pada ikan buntal atau puffer fish ini atau ikan fugu juga disebutnya itu sangat berbahaya ini ya fish toxin ada dua dua jenis yang paling besar ada scromboid scromboid ini karena adanya histamin menyebabkan reaksi alergi saya termasuk yang alergi jadi kalau makan ikan yang mengandung histamin tinggi itu akan gatal gatalnya disini bisa gatal di wajah bisa menyebabkan mata berair bengkak terjadinya pembengkakan di daerah-daerah tertentu seperti bibir ikan itu seperti ikan mahi-mahi ikan tuna blue fish itu mengandung histamin yang tinggi lalu ada ciguatera tadi sudah itu pada ikan grouper snapper lalu kita masuk ke bahaya kimia sumber bahaya kimia itu sama seperti tadi ada yang sifatnya alami ada yang sifatnya disengaja atau tidak disengaja ditambahkan ke dalam pangan sumber bahaya kimia alami contohnya racun pada jamur racun pada ikan nikotoksin fitohemaglutinin dan lain sebagainya kalau yang sengaja atau tidak sengaja ditambahkan itu seperti pesticida fungisida logam berat pesticida itu sengaja ditambahkan karena untuk mengurangi hama mungkin ya tetapi residunya akan bertahan di bahannya lalu logam berat ini karena pencemaran di laut pencemaran karena limbah kemudian pewarna tekstil ini sengaja digunakan seperti metanil yellow rodamin B yang harusnya tidak boleh lalu ada borax formalin dan lain sebagainya nah ini penggunaan bahan tambahan non pangan jadi bukan BTP yang dilarang beda beda pengertian jadi borax formalin rodamin B dan metanil yellow itu bukan bahan tambahan pangan yang dilarang tetapi keempat empatnya ini adalah bahan tambahan non pangan kalau bahan tambahan pangan yang dilarang artinya dulu boleh digunakan sebagai BTP tapi setelah mungkin dilakukan penelitian dan lain sebagainya kemudian dilarang tetapi borax formalin rodamin B dan metanil yellow ini memang bukan untuk pangan karena sifatnya tidak food grade jadi bahan tambahan non pangan adalah bahan tambahan yang seringkali ditambahkan ke dalam pangan namun sebenarnya peruntukannya bukan untuk pangan karena sifatnya non food grade dan bila dikonsumsi akan menimbulkan efek kesehatan biasanya bahan-bahan tersebut digunakan untuk industri farmasi tekstil dan lain sebagainya bahan tambahan non pangan yang sering digunakan oleh industri kecil adalah formalin borax rhodamin B dan metanil yellow formalin atau formaldehida merupakan senyawa disinfektan kuat yang dapat membasmi berbagai jenis bakteri pembusuk kapang kemudian mengeraskan jaringan tubuh sehingga bisa dipakai untuk mengelitkan jenazah dalam konsentrasi 3,7% dan untuk keperluan penelitian formalin juga berfungsi sebagai antiseptik desinfektan pada kandang ayam bahan deodoran campuran pembuatan kertas kertas tisu bahan baku industri lem resin dan tekstil di Indonesia formalin banyak digunakan untuk mengawetkan mie daging ikan asin ayam dan lain sebagainya menurut uji laboratorium bak mie yang diberi tambahan formalin bisa tidak rusak atau bertahan dua hari di suhu kamar padahal kalau tidak menggunakan formalin baru satu hari saja itu harusnya sudah berkapang dan bertahan lebih dari 15 hari di lemari es secara fisik minyak tampak mengkilap tidak lengket dan tidak dikerumuni lalat salah satu ciri bahan pangan yang ditambahkan formalin adalah tidak dikerumuni lalat kemudian kemudian ciri daging berformalin secara fisik daging ayam lebih tegang atau kaku dan tidak dikerumuni lalat sedangkan di dalam tahu formalin menyebabkan tahu tidak rusak sampai 5 hari pada suhu kamar luar biasa padahal tahu itu kita ketahui proteinnya tinggi airnya tinggi harusnya mudah sekali ditumbuhi mikroban dan bertahan 15 hari di lemari es teksturnya membal atau kenyal kemudian borax borax banyak digunakan di industri non-pangan seperti industri kertas gelas dan keramik contohnya gelas pirex itu menggunakan borax daya pengawet borax karena adanya asam borat atau H3BO3 asam borat berfungsi sebagai antiseptik oleh karena itu penambahan borax pada pangan itu bisa memperpanjang umur simpannya tetapi salah penggunaannya asam borat merupakan senyawa bor yang dikenal juga dengan nama borax di Jawa Barat dikenal dengan nama bleng di Jawa Tengah dan Jawa Timur dikenal dengan nama pijer jadi mau pijer mau bleng itu sama-sama isinya adalah borax nah biasanya pijer dan bleng ini digunakan untuk membuat lontong agar lontongnya itu kenyal jadi jangan sampai menggunakan pijer atau bleng ini bahasa umumnya bahasa konsumennya itu adalah pijer dan bleng tujuan penambahan borax pada proses pengolahan makanan yaitu meningkatkan kekenyalan kerenyahan memberi rasa gurih dan kepadatan terutama pada jenis makanan yang mengandung pati mie basah yang ditambahkan borax itu bisa kenyal kemudian ternyata menurut survei LKI tahun 1991 86,49% mie basah di Jakarta itu mengandung borax kemudian penambahan borax juga dilakukan pada makanan jajanan seperti kerukuk empe-empe pisang molen tahu mie pada bakso biasanya penambahan borax sekitar 0,1-0,5% dari berat adonan atau 1000-5000 ppm selanjutnya rodamin B rodamin B dalam bahan pangan biasanya ditambahkan sebagai pewarna sirup es mambo es cendol bakpau es kelapa kue basah kerukuk saus sambal dan bubur delima cirinya makanan yang mengulangkan rodamin B adalah warna makanannya merah muda atau merah jambu menyala ini yang harus diperhatikan lalu metanil yellow atau metanil kuning dipakai sebagai pewarna mie basah manisan buah mangga atau kedondong kue basah jelly agar-agar dan kerukuk cirinya berdasarkan informasi badan kom berwarna kuning mencolok dan berpendar terdapat titik-titik warna karena tidak homogen misalnya pada kerupuk karena apa metanil yellow ini bukan buat makanan makanya bisa tidak homogen efek negatifnya bisa menyerang hati jaringan hati kandung kemi saluran pencernaan dan jaringan kulit kemudian bahan kimia lain yang berpotensi sebagai bahan bahaya kimia yang pertama ada processing aid ini bahan-bahan yang dipakai dalam proses produksi mendukung proses produksi seperti filter aid itu adalah penyaring resin pada ion exchange nubrikan atau gemuk solven pelarut dan lain sebagainya lalu ada food contact materials itu seperti working surface permukaan kerja meja misalkan alat-alat apa namanya wajan kemudian taleman pisau tangki pipa dan lain sebagainya lalu ada kemasan ada monomer plastik enamel dari kaleng dan lain sebagainya kemudian cleaning agent itu seperti deterjen dan sanitizer yang kalau tidak benar membilasnya itu bisa menjadi sumber bahaya kimia lalu logam berat logam berat yang banyak mengkontaminasi makanan kita adalah ada timbal kadmium dan merkuri timbal itu ini pada makanan jajanan di terminal mengandung 2-8 mikrogram per meter kubik ini karena mungkin asap-asap kendaraan dari bis angkot truk dan lain sebagainya kemudian ini sayur-sayuran di tepi jalan Jakarta mengandung timbal 28,78 ppm padahal batas maksimalnya hanya 2 ppm bahkan asih di pinggiran kota mengandung timbal 10-30 mikrogram per kilogram sedangkan di pedesaan hanya 1-2 mikrogram per kilogram makanan kaleng ini dampak pencemaran timbal bisa menghambat pertumbuhan dan IQ respons syaraf melambat pada anak-anak pada orang dewasa pembentukan selera merah terganggu kemudian mandul hipertensi meningkat nih anak anak kecil yang terpapar timbal bisa penyerapan vitamin D terhambat tubuhnya pendek kemudian koma bahkan kematian kemudian merkuri berasal dari limbah industri pulp dan kertas industri pertanian produksi asetal dehida dan vinil klorida logam merkuri diubah menjadi metil merkuri oleh bakteri metanobakterium omelanski yang termakan ikan dan kerang lalu ikan dan kerangnya dimakan oleh manusia ada dua kasus yang terkenal yang pertama adalah minamata disease ini terjadi di teluk minamata jepang dimana terjadi pencemaran merkuri akibat tambang akibat tambang ya jadi oh sorry bukan tambang akibat industri ini asetal dehida dan vinil klorida ya ini sekitar tahun 1956 jadi di teluk minamata itu orang-orangnya menjadi cacat fisik ya karena akumulasi merkuri dari ikan yang mereka makan jadi orang-orang pesisir itu kan kebanyakan makannya adalah makanan seafood ya jadi mereka ini terpapar merkuri jadi banyak yang mengalami kelumpuhan dan kecacatan secara permanen lalu ibu hamil yang mengkonsumsi ikan yang terkontaminasi merkuri pun melahirkan anak-anak yang cacat ya kemudian di Indonesia terjadi di teluk buyat teluk buyat ini terjadi karena hampir sama dengan minamata disis tapi bukan karena limbah pabrik karena tambang ya dari sebuah PT yang membuka tambang di minahasa ya kemudian menyebabkan kerusakan ekologi jadi banyak dari mereka yang terpapar merkuri ya seperti itu lalu kontaminasi radioaktif kontaminasi radioaktif pada air dan bahan pangan melalui isotop radioaktif yang terjadi secara alami dari debu radioaktif pembangkit listrik tenaga nuklir atau senjata nuklir unsur radioaktif yang masuk dalam air dan bahan pangan misalnya strontium 90 cesium 137 iodium 131 dan karbon 1 strontium 90 berpengaruh terhadap pembentukan tulang dan sel darah merah dan iodium 131 ini menyebabkan kanker pernah terjadi kontaminasi radioaktif karena kerusakan pada reaktor nuklir di Rusia dikenal dengan kasus Chernobyl jadi menyebabkan paparan radioaktif di daerah tersebut dan menjadi kota mati ini seperti ini jadi reaktor nomor 4 itu bocor rusak dan mengalami kebakaran kemudian nuklirnya keluar dan mengkontaminasi daerah tersebut sehingga daerah tersebut menjadi kota mati Anda bisa searching Chernobyl itu terkenal sekali di perbatasan Ukraina kemudian presidu pesticida pesticida banyak digunakan untuk mencegah tanaman-tanaman itu dimakan oleh hama karena hama akan menggagalkan panen jadi seperti makan buah simalakama tidak di pesticida hasil pertanian sangat buruk dikasih pesticida hasil pertanian baik tetapi residu pesticida itu tidak baik untuk kesehatan pesticida DDT pada wartel ini batas maksimalnya 1 ppm kemudian diazinon pada antibiotik telur dan susu karena diazinon ini adalah antibiotik untuk mengobati sapi yang mastitis mastitis ini adalah peradangan ambing susu sapi kenapa dikasih antibiotik karena itu yang menyebabkan adalah bakteri kemudian hormon untuk mencegah stres hewan seks hormon testosteron estradiol memiliki efek karsinogen seperti ini maksudnya bukan tetratogenik tapi teratogenik teratogenik ini adalah teratogenik itu berhubungan dengan fungsi reproduksi nah ini dampak paparan pesticida terhadap kesehatan manusia itu sangat merugikan kesehatan karena dapat menyebabkan kanker cacat kelahiran mengganggu sistem syaraf endokrin reproduktif dan kekebalan disebut sebagai endocrine distruting chemical atau e-disease karena menyebabkan gangguan kelenjar endokrin sehingga mengganggu fungsi dari hormon-hormon di dalam tubuh kemudian bahan migrasi dari komponen kemasan ke dalam bahan pangan migrasi merupakan proses terjadinya perpindahan suatu zat dari bahan pembentuk kemasan pangan ke dalam produk makanan yang paling sering terjadi itu adalah styren pada polistiren atau styrofoam bispenol A pada kemasan polikarbonat dan petalat tetalat ini sangat luas penggunaannya baik dalam kemasan plastik maupun kemasan kertas styren diteliti dapat menyebabkan kanker atau zat karsinogen kemudian bispenol A juga menyebabkan kanker dan berefek pada kesehatan reproduksi manusia tetalat juga sama dapat menyebabkan kerusakan reproduksi karena talat dan bispenol A ini juga termasuk endocrine disrupter sama seperti pesticida yang tabla nah ini styren styren ini bisa sebagai murah sekali kemasan dari styrofoam itu murah sekali kemudian styrofoam health ini bisa menyebabkan iritasi gangguan menstruasi bersifat kersinogen kemudian bisa menyebabkan kanker prostat dan kanker payudara juga alzheimer kemudian bispenol A jadi sekarang kemasan-kemasan sekarang sudah tertulis BPA free atau bebas dari BPA kemudian bahaya kimia yang lain adalah akrilamida akrilamida adalah bahan kimia yang tersusun atas grup amida dan grup vinil yang merupakan produk antara atau intermediate yang dihasilkan dari pengurayan reaksi mailar menjadi beberapa produk dengan prekursornya adalah gula produksi dan asam amino yaitu aspargin akrilamida itu diperoleh atau bisa dihasilkan dari kopi kemudian dari cake biskuit bread atau roti keripik produk-produk yang mengandung pati produk-produk yang mengandung pati lalu digoreng atau mengalami proses dengan suhu tinggi itu beresiko terbentuknya akrilamida jadi bagaimana akrilamida bisa terbentuk jadi ada asam amino asam amino disini adalah asparagin lalu ada gula produksi dan ada air mereka akan berkombinasi menghasilkan warna aroma dan flavor pada produknya kemudian terjadi browning dimana terjadinya browning tersebut juga menunjukkan bahwa terbentuknya akrilamida akrilamida ketika dilakukan penelitian terhadap hewan ternyata terbukti menyebabkan kanker dan bersifat genotoksik berdasarkan studi hewan coba akrilamida diketahui berpotensi menyebabkan kerusakan sel syara gangguan reproduksi serta pemberian akrilamida dalam jangka panjang dapat menyebabkan tumor namun pada manusia ini baru mungkin atau berpotensi sebagai zat karsinogen jadi akrilamida memang diketahui memang diketahui bisa menyebabkan kanker pada hewan juga pada manusia di hasil penempatan itu diperkirakan bisa menyebabkan kanker juga pada manusia menyebabkan 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 kanker itu rendah tapi kita harus hati-hati tapi kita harus hati-hati dengan asumsinya bahwa di dalam satu lembar roti mengandung 4,8 mikrogram akrilamida kemudian pada satu bungkus kentang goreng itu 12,4 miligram ya sedangkan daily intake nya akrilamida per orang yang beratnya 75 kg itu adalah 30 mikrogram jadi daily intake nya itu tinggi maksimal recommended daily intake nya adalah 195 mikrogram jadi kalau misalkan 195 mikrogram per hari di dalam roti 4,8 mikrogram nanti kan butuh berapa puluh helai roti gitu ya jadi kita harus tetap puas pada nah ini kadar akrilamida dalam beberapa produk makanan yang paling tinggi itu beripi kentang jadi menggorengnya jangan sampai terlalu coklat ya lalu produk kopi reker seri beripi jangun coklat dan kopi kemudian kita masuk ke bahaya fisik nah ini bahaya fisik bisa ada rambut yang paling sering ya kemudian ada logam di dalam makanan ada benda-benda asing yang harusnya tidak ada di dalam makanan ya bahaya fisik secara bisa membahayakan bisa tidak tapi jelas secara tampilan ini harus tidak boleh secara food safety ini harus tidak boleh kontaminan fisik ya yang biasa sebagai sumber kontaminan itu adalah serpihan-serpihan logam senyan kayu kuku ya staples indit apa ini plaster gelas perhiasan misalnya kuncin penting debu dan semacam tangkai buah tulang atau serpihan tulang hewan nah bagaimana cara mengontrolnya yang pertama personal hygiene jadi orang-orang yang kerja di industri pangan itu biasanya kuku tangannya tidak boleh panjang harus dipotong secara berpalang kemudian menggunakan rotup kepala tidak boleh menggunakan perhiasan ya ini menggunakan APD ya masker rotup kepala sarung tangan baju kerjanya betul ya kemudian menjaga lingkungan area penanganan produknya jadi harus dibersihkan kemudian jangan sampai ada banyak apa namanya sampah lalu bahaya biologi microbial contamination itu ada bakteri kapang kamir protozoa nah ini bahan pangan dengan organisme patogennya ini pada daging itu ada salmonella pada susu itu ada mikrobakterium ini bungas ya salmonella produk hasil laut itu ada fibrio ada listeria sayur sayuran nah ini jadi ini dari sumber kontaminasi ya jadi sumber kontaminasi bisa tangan bisa lingkungan ya kemudian terjadi transfer bakteria lalu masuk ke makanan kemudian makanan itu didiamkan dalam waktu dan sumber yang sesuai dengan pertumbuhan mikroba jadi banyak pertumbuhannya kemudian makan makanan yang dimakan terjadi keracunan kalau ada lagi mikotoksin mikotoksin itu adalah toksin yang dihasilkan oleh berbagai jenis kapang secara umum nah mikotoksin yang paling banyak terjadi itu adalah aflatoxin dari aspergillus flavus ya itu sumbernya adalah jagung kacang-kacangan terutama jagung kemudian beras susu lalu ada mikotoksin yaitu patulin dari penicillium flavifum ya pada buah-buahan lalu ada okratoxin dari aspergillus okreseus ya ada di gandum jagung barley ya kemudian zearalenon dari fusarium itu juga pada jagung barley sorghum mijen minyak jagung lalu ada fumonisin dari fusarium monil glifum karena botulinin itu dihasilkan oleh bakteri yaitu tidak termasuk mikotoksin tapi termasuk toksin ya jadi botulinin itu adalah racun yang diproduksi oleh Clostridium botulinum Clostridium botulinum itu adalah bakteri ya biasanya ditemui dari makanan kaleng kemudian asam bongkrek asam bongkrek ini dari Sudomonas cocoveninans ini juga bukan mikotoksin ya ditemui di bungkil ampas kelapa dan tempe bongkrek yang berjalan oke yang pertama adalah racun botulin racun botulin itu kalau kita lihat dari mekanisme kerjanya botulin itu termasuk racun yang merusak sistem syaraf ya dia memutus protein protein sehingga proteinnya tidak bisa snare complex impair ini sehingga neurotransmitter materialis jadi menghambat pelepasan neurotransmitter 1 mikrogram botulin mengakibatkan keracunan yang disebut dengan botulisme nah disini ada 5 gejala botulisme mata sayu ya tidak bermaya sukar mengawal pergerakan kepala dan tengkuk sukar bernafas sulit untuk menghindar susu dan menelan pada anak seluruh tubuh akan menjadi lemah jadi bayi itu salah satu yang rentang terhadap botulisme oleh karena itu bayi di bawah satu tahun tidak boleh mengkonsumsi madu karena salah satu sumber botulin yang paling banyak menyebabkan botulisme pada anak itu adalah pemberian madu di usia anak di bawah satu tahun lalu aflatoksin aflatoksin itu apalagi aflatoksin B1 itu sangat toksik bisa diperoleh dari jagung biasanya kemudian akumulasi aflatoksin itu menyebabkan akut aflatok psikosis bisa merusak liver dan menyebabkan hepatitis B dan hepatitis C kronik ujung-ujungnya adalah kanker hati kemudian aflatoksin juga bisa menyebabkan kesehatan reproduktif menjadi terganggu lalu bisa menjadi bisa menyebabkan stunting atau pertumbuhan yang terhambat pada anak-anak aflatoksin dari aspergillus flasus dan aspergillus parasitifus memberikan efek hepatotoksik jadi sifatnya racun terhadap hati persinogenik bisa menyebabkan kanker yaitu kanker hati otagenik dan teratogenik teratogenik itu hubungannya dengan organ reproduksi batas maksimalnya adalah kecil 15 hingga 30 pb kemudian enterotoksin di staphylococcus aureus jadi dari mana asalnya dari makanan yang mengandung protein kemudian dipanaskan kemudian terkontaminasi dari tangan pekerja misalkan karena tangan pekerja kotor jadi staphylococcus aureus nya itu nempel di makanan kemudian didiamkan pada suhu ruang jadi staphylococcus aureus nya berkembang dengan banyak tetapi belum menghasilkan toksin kemudian lalu dimakan dimakan kemudian mengeluarkan toksin si aureus nya namanya staphylococcus intoxikasi nah di dalam dalam 1-6 jam maka terjadi intoxikasi baru terjadi gejala-gejala keracunan yaitu ini ya kedinginan heartburn itu terbakar di ulu hati mua muntah kusing dan demam baik terima kasih atas perhatiannya itu yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih